breaking news Sabtu November 2020 hujan deras yang menggoyur raya Pasuruan sejak Sabtu 31 Oktober 2020 malam hingga Minggu Sabtu November 2020 di hari tadi kembali membuat jalan raya Pantura di desa Tambak Dejok, camatan Kraton, Kabupaten Pasuruan terendam banjir genangan air setinggi 30 cm hingga satu meter sempat membuat jalur Pantura ditutup total selama kurang lebih empat jam kronologisnya semakin malam ketinggian air semakin meninggi hingga akhirnya kendaraan roda dua dan empat tak bisa melintas akhirnya jalur Pantura Kraton sejak pukul 2 3 atau 11 malam hingga jam 2 pagi dinhani ditutup karena kendaraan besar seperti truk juga mengalami kesulitan untuk melintas hingga Minggu pagi sejumlah petugas dari Satlantas Paleras Pasuruan ikut diterjukan di lokasi di pertigaan Tambak Dejok tersebut untuk membantu masyarakat mengatur arus lalu lintas kendaraan besar dan roda empat sudah bisa melintas namun kendaraan roda dua masih banyak yang mengalami monggok karena ketinggian air masih di atas mata kaki demikian breaking news dari Dias Project kita bertemu di video yang lainnya sampai jumpa